Teknik supaya kelengkeng berbuah lebat tanpa musim Satu hal pertama yang harus Anda lakukan adalah melakukan pemangkasan pada batang ataupun ranting tanaman tersebut Pemangkasan sebaiknya dilakukan pada waktu saat muncul pertama tajuk Tajuk harus dipotong agar nantinya pohon menjadi rindang, buah banyak dan tidak terlalu tinggi Tahap kedua, lakukan penyiraman secara benar, rutin dan terjadwal, khusus untuk tanaman kelengkeng Penyiraman dilakukan 3 hari sekali saja, namun saat melakukan penyiraman sampai air tumpah atau meluber keluar dari pot serta mengalir di bagian bawahnya Tahap ketiga, lakukan pemupukan dengan dosis tinggi Pupuk berguna untuk menyuburkan unsur hara dan pohonnya tumbuh dengan baik Jika kelengkeng kita tanam dalam pot Lakukan pemupukan 3 bulan sekali dengan dosis secukupnya Jika kelengkeng dalam lahan tanah, pemupukan dilakukan 6 bulan sekali Semoga menambah wawasan bersama Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton